Hai cuy kita masuk ke gaming kedua info versus TTL ID tim liquid Indonesia yaitu tim delukit aura ya guys ya alfanya bakal strong banget untuk divas yang lebih panjang ketika bersama dengan minotaur tim liquid versus evos minotaur coach Dora kimura draft sudah muncul kemana suara kalian bertujuh posik kalau kali ini Ivo Ivo juga dua suara menuju kegiatan dari Ivo score dengan Anavel is online Anavel is online dan lebih menyeramkan karena oke ya guys ya jangan lupa di subrek jangan lupa di like jangan lupa di share 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 ya guys ya hai 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 iya bener bener-bener bener-bener ya selalu bensi apalagi dengan adanya chip bukan begitu Iya dong operasinya kalau dipakai di satu tim yang sama in-and-out ya bener-bener akan sesuka hati eh betul karena tidak mau melepaskan ya potensi loi dengan rotasi cepat tapi tim liquid aura mereka masih melihat aura versi jernas Ivo segesia yang telah terjadi di gaming kedua kan ada evaluasi yang keras untuk table liquid atau mali pos dia mengamankan game kedua mp leo pada tabu tangannya hai 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 percaya dalam ke dalam game yang kedua di mana dreams Hai disini di temen rim yang lebih menyeramkan menurut aku Profesor ya tapi kali ini wah hentir ini mohon karena yesgiel reaktif banget dia langsung hadir ke dalam area jungle milik gugun wah tapi kalau ngeliat gugun dream seperti itu memang biasa terlihat juga sih di regulasi senyap Profesor yang berkembang untuk bermain agresif masuk karya invasi jungle mencoba untuk menahan level yang didapatkan oleh janggul ya oke guys ya tapi menjadi berat tapi kalau ini dia awal awal early pressure tim liquid unggul cuy satu kosong memberikan aduk damage dengan ada dispersion rotation out of fire sangat-sangat mampu demiliki tegesa bisa deliver damage yang lebih banyak lagi ketika teman-teman dari tim liquid aura berdempetan ini kadang-kadang inti cloud di tangan dari kabuki so mid to the left game harusnya bisa jadi momentum yang nantinya akan dibawakan oleh tim liquid oke aku aku fokus ke Yawi sih tadi basic mana emblemnya di kabuki George oke kalau biasa kita bandingkan dengan Baloi yang dia bermain dengan Bravesmite iya sustainability bakal lebih kuat tapi untuk sekarang karena Yawi bermain dengan basic mana emblem dia nggak perlu recall ketika mananya dalam keadaan low tiga orang cuy di bagian atas guys karena kita tahu sendiri ketika grok bersatu dengan tembok atas ini dia ditemui grok dan basic mana emblem juga hybrid Regen bener profesor keksana ya guys ya kalau sih belum bisa untuk dapetin momen tiga bagian atas mungkin itu bisa kita lihat nanti di objektif Oke cuy tahu dalam pertama sudah muncul adik-adik dipegang oleh tim liquid adik-adik wihana film mundur cuy di sisi lainnya harapan untuk penempel didapatkan oleh debak sia untuk ditumbangkan teman-teman di sisi lainnya winti kadang-kadang ganti ini early yang baik untuk tim liquid Aura sama seperti di game pertama Profesor agak dejavu kalau kita lihat dengan zoning yang sama pok damage yang sama annavel lagi-lagi annavel didelete secara paksa dengan adanya retribution battle ini menangkan lagi oleh gugun gugun dan bahkan kalau bisa kita lihat Fluffy memang kondisinya belum berada di power picknya Oke karena akan lebih mudah lagi tapi escape dari skill juga akan lebih banyak karena dia tidak memiliki dash ability jadi flicker adalah satu-satunya penyelamatan bagi ESG ketika dia di-engage kalau teman-teman dari evos glory game yang cenderung lebih pasif menurutku mengingat kalau kita bandingkan dengan game yang pertama tapi singapur liquid Aura selalu pegang kendalinya selalu pegang setir gamenya semuanya di game yang pertama di early game sebenarnya mereka cuma di arah live game si Profesor eksekusinya eksekusinya dan cara mereka ngeclosing juga masih bersabar ya adik-adik ya keberadaan dimasukkan dari pemain-main info sih karena sebenarnya saya mau tapi 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 alfa 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 itu sudah bisa dipaksikan arti kepali tak sebentar kamu kini kayak seperti itu saja tapi gila kodenya kode dekabuki makin besar dan membuat mereka kecil untuk bisa menuju ke objektif selanjutnya iya dan Aran asli dengan lebih tentunya dia tahu lawannya adalah terislah Profesor ya kalau dia nggak bisa terlalu bermain terlalu agresif juga hanya melakukan clear cepat aja di tugas untuk Paran karena gimana pun terislah ini dari Fluffy juga bisa melakukan hal yang sama clear cepat bantu rotasi ya kayaknya bakal coba buat ambil advantage level dulu dari Anavel udah ada total yang kedua juga adik-adik dari Google juga masih dipegang oleh tim lukit agak siap Hai karena untuk sekarang ketika set up akan coba untuk rims kekenal demi non-fueli terseker mungkin masih bisa untuk bisa tapi apakah ini akan tua wah wah masuk dia bang dapat cuy jelas banget guys the Anavel walaupun dia tetap alfa gaming siwa dan raganya tapi itu asingnya udah bisa dilakukan karena dia udah tenggelam setengah badan di depan sana the Anavel alfa gaming cuy ini kalau kita ngomongin soal perbedaan network dengan ada sharing gold dari turtle yang akan diuntungkan adalah branchnya tapi memang harus di shutdown kabukinya karena kalau tidak di shutdown kabuki akan menjadi teror di di live game ketika tim likut aura bermain dengan lega bukit kenapa Roger botline ini sekarang jadi prioritas timet erli yang begitu mumpuni untuk bisa atlet memenangkan oleh ini roger itu led jam ada olehnya pemisah tujuh terlalu overextend profesor ya harunya lebih kelet game cuman kalau berikutnya kuat juga cuy yang bisa muncul di sana version jebretnya aja termasuk oleh para pasukan wajib ya tapi tidak apa-apa mereka mendapatkan sosok wanfokus ke tahu ada cuy ultimate dari tersebut selalu ada di saat logon wow disresion yang sangat-sangat tepat menuju ke arah toplan dan menimbulkan impact yang besar di sana bahkan hak-hak wikil walaupun dia harus kecurian parpo bahwa dapat lagi cuy rotasinya bergantung tapi alfa cenggak lagi cuy karena kita rasa kalau tentunya escape mekanisme sekaligus karena dia bukan asasi negesia ajab dari alfa cuman lagi level doang dikicu kehilangan purple above sekarang bahkan jadi memiliki warx jadi kalau misalkan ada damage dengan kehadiran dari Google yang sudah punya garden helmet dia pun bakal coba untuk lawan balik pasti bakal bicara untuk fight back dan dengan tidak adanya on the bed back ini bakal ngebuat info seharusnya lebih enak untuk bisa ngepressure landing bawahnya wah ini ini sih kalau kita ngomongin soal lain bawah Mungkinan besar bisa undi enggak terlebih dahulu apalagi mereka punya lo ini mereka bisa cepat ngirim kayaknya bakal coba untuk dibinai rotasinya dan ya we yang mengancam dengan adanya wall charge udah bisa diaktifkan dan sekarang udah makanan dua lain sobek kan jadi ini bakal lebih berbahaya kalau memang tim liquid mereka ngasih space terlalu banyak ke arah beran-beran mereka mencoba tolak sedikit fucking damage lihat kembali lagi yang coba ini menghadirkan tersebut terang-terangan penempat wajah yang gagal pembuatan novel tidak dapatkan tata dua poin kita dapat jatuh namun alfa gaming desya Hai masih harus menjadi korban alfa gaming cuy woi balik deh guys klui dan membuat di post glory yang kali ini justru mendapatkan keuntungan walaupun dua poin kill didapatkan tapi Tarto dua kali membuat brush makin lebih cepat untuk saya iya tapi kali ini petugas mati-kata cuy woi lebih sebut nggak ada yang mati guys iya udah angkat sampai tidak terkalkulasi dengan sekolah sebut pelafi di regular season pernah ngebaik time empat orang bakat dia tahan ya ya masalahnya itu sih dari tadi kalau kita lihat caranya Ivo's glory adalah membaik time dan sekarang ya lo ini belakang lo ini belakang oke mereka mencoba melakukan fight back wah pandai kodenya setelah terlihat kali di kondisi kodenya pandai tertinggal dari segi poin kill kalau gua cibari ketawa cuy ya ya sekarang juga harusnya udah diketahui ndik udah nyakit ya dari Anavel yang lagi-lagi yalah cuy kode terpaya guys kodenya kabuki terlalu jauh kini kalau untuk melakukan kita biara bottom line pertama pertama terlalu lama kedua kalaupun nanti mereka dapet ganti empatnya so skill yang keluar itu enggak cukup worth it untuk objektif luar biar kopi pertukaran dari senti karena kadang NT 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 mereka butuhkan banget dreams dengan ultimate nya dan flikernya juga jangan lupakan betul karena target ke belakang bisa menuju ke arah dari yes kial atau bahkan mungkin sekarang terlebih dahulu aku bakal menjadi kecil dari kabuki jika dia menggunakan blessing duet tapi di menitnya di belakang duet agak sedikit berbeda di game pertama ya prof yang dimana memang di game pertama kan tertekan banget kan sekarang udah mulai bisa at least keep up dengan beberapa objektif yang dapatkan sama novel masih penting terkadang poin kill trade-nya masih berjalan dari tim Liquid Aura iya iya permasalah utamanya adalah ketika kita melihat bagaimana cara fightbacknya dari Evo score yang mendapatkan putih-putih yang penting ya selamat adalah yaoi dan juga tadi mendapatkan gugun ketika battle of retribution Redemption dari annavel menangkan dua banding satu dari segitu telahnya makanya next untuk Lord ini akan dapat keuntungan banget untuk Liquid Aura karena dia akan bisa melakukan pokoknya dengan saat misalkan pagi yaoi hmm wakar atas itu cuy mati sih di Kabuki berhasil coba dihantam dan para pasukan dari tim EVOS ngelore di Anavel berhasil coba di batu berjeput kalau gugungnya tumbang ini karena mereka tidak membuat yang menjadi sia-sia sia-sia cuy bukan jangkler bukan baik-baik saja wah kerugian lagi seperti bagi tim liquid aura mendapatkan Lord objektif tapi mereka lupa akan jalan pulang EVOS Glory langsung lupa jalan pulang kalau gugung harus pulang dengan selamat dan mereka akan fight 5 lawan 5 panas kita hampir bisa melihat eksekusi yang lumayan gagal ya dari pemain-main EVOS Glory tapi ternyata ketika beran berhasil untuk mau pick-up gugung jadi tidak terlihat ada dari kodetnya masuk unggul timur dikit menurut aku dari version version yang sebelum mereka secure sebab 4 dengan pada goal 2000 antara Fluffy ketika dia penalti zone ke gugung tapi beransi ngincer ke yang lain mis targeting ya mis targetingnya agak sedikit terlihat gitu dari sisi EVOS tapi itu pure bait yang berhasil anaknya menjadi cacat-cacat menggunakan alpha dia yang pilih alfa lapan kali pick 75 perset hero power hero power hero power guys ya udah pasti bakal jadi pegangan dari annavel bahkan untuk peminahan itemnya lihat dia bermain dengan item cooldown reduction juga hunter strike war axe tambah lagi dengan lebih force strike membuat dia makin lebih sustain dan untuk timpai jangka panjangnya akan makin lebih kuat lagi tapi untuk sekarang kalau kita berkaca dari keseluruhan itemnya the point life mencukup menarik dari kelaupun dia ingin langsung bermain dengan front to back padahal kalau kita warnax blockless untuk item-item penambah darah karena dia tahu kemudian terlaluan terlalu damage jadi dia ingin menambahkan full HP agar lebih banyak lagi dan dengan apakah misalnya dokter kacauin di tubuh aran dari alpha tentunya teman-teman dari tim liquid aura akan makin lebih kuat ketika berhadapan dengan bronze tapi masalah sekarang udah mulai menyentuh ke arah mid game si ranger mah dengan brand dan lihat tuh dari anafel ini dia coba untuk melancari gimana pasti ultimate nggak salah lagi iya on point lah iya iya karena beberapa kali kalau kita lihat dari anafel dia tuh nggak ragu untuk menggunakan speed of alpha secara defensif ketika dia terancam gitu oke tapi itu dia powernya dari alpha sekalipun romer dari musuh masuk oh tidak di luisi bentar tuh penggiman 27 detik kan ya dan menurut aku juga sebenarnya alpha juga begitu ini yang mulai harus berhati-hati sih karena gimana pun combo dengan adiantri terlalu lama ada uginya bahkan dengan luih 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 bisa aja terjadi dari sisi masih belum ada nyawar cuy sementara luih juga masih cukup menyeramkan dari sopun kayaknya targetnya bisa macam-macam bisa enggak dan mengeluarkan mekanisme lagi mungkin dengan internal Gards menurutku harus jadi apa ya pemicu utama agar negera tim lekit bisa membuka pada load satu map dengan adanya tenor dari beşana aduh itu dia dan kecuali toko pasker dari tim di poskulori lihat bagian atas HG jelek ifos cuya alfah bakunya dapat mati kesia kelas berbaca baru lahir roger dikejar membuktikan kualitas ketajaman dari gigi taruh yang terdapatkan tahun eh cuy seperti aku udah prediksi tadi Profesor KB dengan tawaran mendapatkan siap adanya satu bau final season dan juga tahu lagi wah cuan guys liquid lagi-lagi cuy EFOS semua terdisplaced dengan adanya Spear of Alpha iya sekarang makin lebih buruk karena sudah di atas menit 12 artinya base2 red sudah tidak memiliki pasif lagi mereka ingin paksakan endgame Oke mereka ingin coba paksakan tapi itu tidak akan wise mereka mereka selesai kembali lihat Spear of Alpha for defensive sepertinya Profesor kami berat jadi bilang utama kuribang tapi bang bang terjadi wajah untuk kau tidak terlalu berarti bahkan di belakang sana para pasukan dari TV mereka keadaan kesentuh lihat Aran aja sia-sia lewat terpaka menjadi korban jiwa bahwa gila cuy dikejar 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 wah ente ente ya guys ya 2 kosong EFOS kita lanjut ke gaming ketiga jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya